Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa puluhan warga bersama LSM Sepolewali Mandar, Sulawesi Barat, menggelar aksi dan menggerudu kantor Dinas Perikanan Polewali Mandar. Mereka menuntut pihak perusahaan bertanggung jawab atas pencemaran bau bangkai puluhan ton ikan busuk hingga menyebabkan warga terganggu dan resah. Selain itu, pihak perusahaan juga dituding telah mencemari laut, lantaran sebagian bangkai ikan dibuang ke laut. Puluhan warga dan gabungan lembaga swadaya masyarakat ini mendatangi kantor Dinas Perikanan dan Kelautan di lingkungan Kalawa Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali. Bau busuk berasal dari 50 ton bangkai ikan yang dikelola oleh perusahaan swasta di TPI ini digeruduk puluhan warga. Mereka juga menggelar aksi unjuk rasa menuntut pihak perusahaan bertanggung jawab. Diketahui 50 ton ikan tuing-tuing atau ikan terbang ini rencananya akan diekspor ke Jepang. Sayangnya, ikan tersebut ditolak hingga ditampung di gudang pendingin ikan yang berada di lokasi Dinas Perikanan yakni TPI. Namun alat pendingin perusahaan yang mengalami kerusakan justru membuat ikan tersebut membusuk berminggu-minggu dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat hingga membuat warga terganggu aktivitasnya, bahkan kesehatan warga juga ikut terganggu. Dampaknya Pak, kita merasakan sekali khususnya warga kelurahan Lantora, karena kami ini sampai merasakan rasa pusing, anak-anak sampai unta yang paling tua. Itu rumah berapa jauh dari Tegang? Ini jarak dari Lantora ini Pak ada sekitar 400 meter. Memang sangat bau? Sangat bau Pak, seperti bangkai. Awalnya kita pikir itu adalah bangkai binatang, jadi kita beberapa warga mencari, mencegaki sumber bau. Terus karena kami tidak dapatkan, kami anggap bahwa itu adalah bangkai manusia, jadi kami sempat melapor di kantor kelurahan untuk ditindaklanjuti. Terus ada tanggapan dari pihak kelurahan pada 3 minggu yang lalunya, ternyata sumbernya dari sini Pak, dari TPI. Memang sudah lama? Sudah lama Pak, sudah ada. Bau yang pertama harus ada 2 mingguan, tapi 1 minggu terakhir ini sangat-sangat mengunyakan, kami juga tidak bisa tahan sebagai warga. Pihak perusahaan selama 2 hari ini telah membuat 3 lubang besar untuk mengubur bangkai ikan. Warga pun mengancam akan kembali berunjuk rasa jika bau bangkai masih tercium. Mereka juga meminta aparat kepolisian untuk menindak pihak perusahaan lantaran telah melakukan pencemaran lingkungan. Adas, redak, lima, 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 tron. Kerugian berapa sih? Ya itu lah, total 700. Itu busuk atau apa? Membusuk atau? Itu yang membusuk, yang paling di bawah itu airnya kan sudah menyetes. Karena ini kan sudah mau habis, awannya semua itu airnya berulah, itu membusuk. Terusakan mesinnya? Ya itu masalah terusakan mesin, sehingga ada di sini. Bau busuk bangkai ikan itu dirasakan warga di dua kelurahan terdekat, yakni kelurahan Lantora dan Watang. Warga dan lembaga swadaya masyarakat menuding pihak perusahaan telah lalai dan mencemari lingkungan. Bahkan sebagian bangkai ikan dibuang di laut dan sempat terekam video amatir milik warga. Dari Polewaliman, Darhuzair Zainal melaporkan.